karena teks maka kita pakai string saja seperti ini jadi kita akan merubah warna merah yang ada di sel C3 ya yang kalau angkanya 5 gitu kan kalau sudah kita enter saja oke 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 Assalamualaikum hari ini saya sudah buat add-in kembali ya jadi add-in ini digunakan untuk merubah warna font yang sesuai dengan kriteria oke kita langsung aja add-innya silahkan download di deskripsi ya jadi kalian aktifkan dulu add-innya atau tambahkan dulu ke workbook ya jadi kalau kalian sudah download klik menu developer dan kalau tidak ada menu developer kalian harus aktifkan dulu dari option sini kemudian customize ribbon dan ini harus dalam keadaan checklist ya oke kalau sudah kayak gini pasti ini akan muncul dan klik saja kemudian add-in Excel ya ini kita klik kemudian ini kita buang dulu yang kemarin auto TTD ya kita browse saja oke kita browse saja yaitu kita sambil di download dan ini ya ubah warna font oke kita klik oke dan di sini sudah dalam keadaan ter-checklist atau ter-centang oke kalau sudah klik oke saja nah jadi di sini kalian akan merubah warna font misalkan di sini adalah tulis aja data misalkan datanya di kolom C3 ya tapi di sini syaratnya yaitu harus menggunakan teks tipe datanya teks ya jadi kita rubah dulu tipe data adalah teks seperti ini nah kalau sudah tipe data deks misalkan saya akan buat angka secara acak seperti ini ya seperti ini oke seperti ini ini kita ignore ignore error saja oke seperti ini kita buang dulu gridline nya supaya lebih terlihat jelas nah nah di sini kita akan warnai angka yang sesuai dengan kriteria jadi di sini adalah keterangan ya keterangan formulanya di sini jadi kita akan tulis formulanya jadi formulanya di sini kamu tuliskan saja sama dengan kemudian di sini adalah ubah warna ya ubah ke merah seperti ini ini adalah formulanya add-in yang tadi kalian download ya kemudian kalau sudah kayak gini yang akan ubah warnanya itu adalah sel C3 jadi klik seperti ini kemudian titik koma nah di sini baru kita tuliskan kriterianya nah kalau misalkan saya akan merubah warna warna merah ini dengan kriteria angka 5 misalkan ya tapi di sini karena teks maka kita pakai string saja seperti ini jadi kita akan merubah warna merah yang ada di sel C3 ya yang kalau angkanya 5 gitu kan oke kalau sudah kita enter saja jreng oke ini secara otomatis ada muncul menu oke ditemukan dan sudah diubah kita cek di sini yang datanya kalau akannya 5 itu pasti sudah warna merah seperti ini kan nah ini kan ditemukan ya tapi kalau misalkan tidak ditemukan nah kalau misalkan ini kita kembalikan dulu ya menjadi warna automatic ya kalau misalkan tidak ditemukan misalkan saya ubah yang angkanya 10 kita enter oh ada ya 10 ada kita rubah yang angkanya 11 ini kita kembalikan dulu ya kembalikan menjadi warna default oke misalnya 19 kita enter nah kriteria tidak ditemukan oke jadi angka di sini tidak ada yang angkanya 19 ya jadi kalau ditemukan itu misalkan angkanya saya rubah yang 9 kita enter nah 9 ada ya pasti yang 9 itu warnanya merah jadi seperti itu ya nah pokoknya kalau ditemukan karakter yang sesuai dengan kriteria angka 9 mau 8 atau angka berapapun dia akan berubah menjadi warna merah nah ini apakah berlaku untuk teks kita coba ya misalkan di sini adalah datanya misalkan datanya ini adalah ini adalah contoh merubah warna sesuai kriteria kriteria misalkan ya nah disini kita kasih keterangan coba kita akan merubah yang ada tulisan dengan contoh ya misalkan di sini adalah ubah warna ke merah itu kita selnya yang ini titik koma dan yang akan dirubah warna merahnya adalah kata misalkan contoh ya kata contoh seperti ini oke eh sorry ini ya nah kalau sudah kayak gini kita enter saja ya maka secara otomatis kata contoh akan berubah menjadi warna merah ya karena sesuai dengan kriteria maka keterangannya juga adalah oke ini ditemukan dan sudah diubah nah jadi seperti itu ya ini keren sekali ad-in ini mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk eh mempercepat pekerjaan ya karena kalau kita lihat ini angka-angka harus dicari dulu baru dikasih pon misalkan ini n9 ya terubah menjadi merah misalkan ya nah merah gitu kan kemudian angka lagi 9 ada lagi terubah merah itu kan lama ya jadi cara ini dengan formula eh add-in ubah warna ke warna merah dan eh ini bisa langsung secara otomatis gitu ya oke saya kira ini aja videonya moga jadi pindah-pindah bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum